Terima kasih. 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 detail dulu sekali ini, coba lihat lubang-lubang yang di pinggir pemata pemata tadi kalian sudah melihat video tentang jaringan ya, tentang awal-awal apa sih yang terdapat pada jaringan hewan dan tumbuhan nah disini ibu akan menampilkan sebuah materi kita tentang jaringan hewan dan tumbuhan oh ya, ibu mau screen apa dulu PPT selamat menikmati selamat menikmati sudah nampak PPT-nya sudah nampak PPT-nya anak-anak sudah ibu akan menjelaskan tentang jaringan tumbuhan dan jaringan hewan apa sih bu, tujuan kita mempelajari tentang jaringan hewan dan jaringan tumbuhan nah, tujuan kita untuk memahami tentang jaringan ini yaitu kalian dapat memahami apa sih itu jaringan apa perbedaan jaringan hewan dan jaringan tumbuhan serta kalian dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan struktur jaringan hewan jaringan itu merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda jaringan itu terbagi dua antara jaringan tumbuhan dan jaringan hewan yang pertama jaringan tumbuhan jaringan tumbuhan merupakan jaringan yang terus susun atas sel-sel dengan kemampuan fitopotensial yaitu berguna untuk memperbanyak diri struktur jaringan pada tumbuhan secara mendasar terbagi atas pemacam yaitu jaringan muda atau meristem dan jaringan permanen atau dewasa nah disini bisa kalian lihat jaringan contoh jaringan tumbuhan ya yang pertama itu tadi ada jaringan meristem jaringan meristem merupakan jaringan muda yang tersusun dari sel-sel aktif dalam melakukan pembelahan beberapa bagian tubuh tumbuhan yang memuat jaringan meristem yaitu ada akar ujung batang kambium pembuluh dan jaringan gapus jaringan meristem pada akar dan ujung batang disebut dengan apikal meristem sedangkan kambium pembuluh terletak diantara silem dan phloem kemudian jaringan gabus berperan sebagai jaringan yang berguna untuk menggantikan fungsi epidermis atau jaringan protektif nah ada pun ciri-ciri dari jaringan meristem ini yaitu sel-sel memiliki ukuran kecil terdiri dari sel-sel muda yang aktif melakukan pembelahan sel memiliki dinding yang tipis nukleus memiliki ukuran yang relatif besar vakuola memiliki ukuran kecil dan sel banyak mengandung sitoplasma lalu sel jaringan meristem itu berbentuk kubus jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu berdasarkan posisi pada tumbuhan dan asal-usulnya beberapa jaringan meristem berdasarkan beberapa jaringan meristem berdasarkan posisi dalam tumbuhan seperti meristem apikal pada ujung akar puncak lateral dan ujung utama meristem intercalar yang terletak pada jaringan dewasa dan meristem lateral berdekatan dengan organ yang ditemukannya sedangkan beberapa jaringan meristem berdasarkan kepada asal-usulnya seperti meristem primer dan meristem sekunder meristem primer merupakan sel-selnya berkembang dari meristem apikal atau sel-sel embryonik sementara meristem sekunder adalah sel-sel sudah mengalami proses diferensiasi atau dewasa yang kedua yang kedua itu ada jaringan permanen nah jaringan permanen itu merupakan jaringan yang sudah mengalami tahap diferensiasi jaringan tersebut tidak dapat melakukan proses pembelahan sel ciri-ciri dari jaringan permanen tersebut ialah tidak melakukan pembelahan berukuran besar memiliki vakuola dengan ukuran besar plasma sel dalam jaringan permanen lebih sedikit lalu terdapat ruang antar sel dan sel-sel sudah mengalami proses penambalan dinding nah ada pun beberapa contoh jaringan permanen pada tumbuhan berdasarkan bentuk dan fungsinya seperti jaringan epidermis atau pelindung jaringan jaringan paren game atau dasar jaringan penyokong atau penguat dan jaringan pengangkut atau peskuler nah setelah jaringan tumbuhan tadi kita masuk ke dalam bahasan jaringan hewan jaringan hewan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sana untuk membentuk suatu organ jaringan pada hewan ini ada beberapa bagian yaitu jaringan epitel penyokong pengikat otot dan saraf pertama itu ada jaringan epitel jaringan epitel itu merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau organ baik permukaan dalam maupun permukaan luar jaringan epitel berfungsi melindungi jaringan lain yang ada di bawahnya pengangkut material dari suatu jaringan ke jaringan lain alat absorpsi dan sebagai alat ekstresi bentuk jaringan epitel ini pipih kubus dan silinder ada pun ciri-ciri dari jaringan epitel ini yaitu melaksanakan fungsi absorpsi sel-sel epitel terikat oleh jad pengikat lalu sel-sel melekat pada lamina basalis yang kedua itu ada jaringan penyokong jaringan penyokong atau penunjang itu merupakan jaringan yang terdiri atas jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras jaringan ini berfungsi sebagai pemberi sokongan dan kekuatan pada tubuh hewan dan pengikat jaringan jaringan lain yang ketiga itu ada jaringan pengikat jaringan ikat merupakan jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain jaringan ikat berfungsi melekatkan suatu jaringan dengan jaringan yang lain membungkus organ-organ mengisi rongga diantara organ-organ dan menghasilkan imunitas komponen-komponen dari jaringan pengikat itu yang pertama ada maktris yang tersusun oleh serabut-serabut dasar dan yang kedua itu ada serabut sel-sel dari jaringan pengikat ini yang pertama ada fibrolase berfungsi mensintetis protein pada serabut yang kedua ada sel fiam berfungsi menghasilkan subtansi heparin dan istamin yang ketiga itu ada sel lemak berfungsi menyimpan lemak dan yang keempat ada sel darah putih yang mana berfungsi melawan patogen dan yang kelima makrofat yang berfungsi dalam fotosintesis nah ada pun macam-macam dari jaringan pengikat yang pertama itu ada jaringan pengikat biasa yang kedua ada jaringan pengikat longgar yang ketiga ada jaringan pengikat padat yang keempat itu ada jaringan pengikat dengan sifat khusus yang kelima ada jaringan tulang rawan yang keenam ada jaringan tulang keras yang ketujuh jaringan darah dan yang terakhir itu ada jaringan limpa Nah, lalu yang keempat itu ada jaringan otot Jaringan otot merupakan jaringan yang terus susun atas sel-sel otot yang bersifat lentur Jaringan otot berfungsi membuat pergerakan Jaringan otot dapat berkontraksi karena di dalamnya terdapat serabut kontraktil yang bernama miofibril Terdapat tiga macam jaringan otot Yaitu yang pertama ada otot polos, terdapat pada dinding alat-alat dalam Yang kedua itu ada otot lurik, terdapat pada rangka Dan yang ketiga itu ada otot jantung, yang mana terdapat pada dinding jantung Di sini kalian bisa melihat gambar yang mana di otot polos, otot jantung, otot rangka Lalu yang kelima itu ada jaringan sarap Jaringan sarap merupakan jaringan yang terus susun atas sel-sel sarap Setiap sel sarap terdiri atas badan sel dan serabut sarap Jaringan sarap berfungsi menerima dan meneruskan rangsang yang diterima oleh tubuh Berdasarkan fungsi sel, sel sarap dibagi menjadi tiga Yang pertama ada sel sarap sensorik, yang mana berfungsi menerima rangsang dan mengantarkan ke pusat sarap Yang mana pada otak dan sungsung tulang belakang Lalu ada sel sarap motorik, yang berfungsi mengantarkan respon dari pusat sarap ke organ tubuh Yang ketiga itu ada sel sarap konektor, yang mana berfungsi menghubungkan antar-sel Nah mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan tentang jaringan hewan dan jaringan tumbuhan Nah dari yang Ibu jelaskan tadi mungkin banyak anak-anak yang kurang paham ya Tentang apa sih itu jaringan tumbuhan dan jaringan hewan Nah disini Ibu mempersilahkan kalian untuk bertanya jika kalian itu kurang paham Jika ada yang bertanya hidupkan mic-nya ya Saya ingin bertanya Ibu Siapa tadi Wilda Tunjana ya Iya Ibu Nah coba Wilda apa pertanyaannya Jadi Ibu saya masih belum paham Ibu jaringan tumbuhan itu jaringan yang seperti apa ya Ibu Oh ya Ibu langsung Ibu jawab saja ya Jaringan tumbuhan itu merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel dengan kemampuan pitopotensial Yaitu berguna untuk memperbanyak diri Bagaimana Wilda apakah Anda sudah paham Alhamdulillah Ibu saya paham Ibu Terima kasih ya Ibu Sama-sama Wilda Apalagi yang ingin bertanya Saya Ibu ingin bertanya Oh Melisa ya Ya apa Melisa Jadi Ibu saya ingin bertanya Macem-macem-macem dari jaringan hewan itu Macem-macem dari jaringan hewan itu ada dua Ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen Bagaimana Melisa Apakah Anda sudah mengerti Baik Ibu paham saya Ibu Sudah lagi anak-anak Ibu ingin bertanya Saya Ibu Siapa saya Remisa Iya Ibu Apa pertanyaannya Jadi Ibu kan suatu jaringan pada persendian tulang belakang itu Memiliki ciri-ciri gelap dan garo Sumber kolagen tersusun sejajaran bentuk satu berkas Nah jaringan tersebut jaringan apa ya Ibu Oh Nisa tadi menanya Suatu jaringan itu ada persendian tulang belakang Memiliki gelap dan garo Sumber kolagen tersusun sejajaran bentuk satu berkas ya Jaringan itu disebut dengan tulang rawan fibroblast Yang mana Kenapa Ibu disebut dengan tulang rawan fibroblast Karena tulang rawan fibroblast itu ditemukan serat kolagen Amtrix pada tulang rawan fibroblast berwarna gelap dan kerul Jaringan ini jaringan tulang rawan paling kuat Sehingga menjadi penyokong jaringan lainnya Bagaimana Kak Erum Nisa? Apakah paham nak? Sudah Bu Sudah Bu Terima kasih ya Bu Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu Dapan Nurin Ya Bu Apa pertanyaannya? Tadi kan teman saya sudah ada yang bertanyakan Bu Apa itu jaringan, tumbuhan? Saya masih kurang paham Bu Sebenarnya apa pengertian dari jaringan hewan Bu? Pak Ibu akan menjawab pertanyaan Nurin Apa sih Bu itu jaringan hewan? Jaringan hewan itu Kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama Untuk membentuk suatu organ Bagaimana Nurin? Apakah paham? Baik Bu Saya sedikit paham Apa ada yang ingin bertanya lagi? Yernita Bu Ya Yernita Ibu Persilakan Bu Saya ingin bertanya Jadi Bagian-bagian jaringan hewan Apa saja ya Bu? Nah Ini Bagian dari Bagian dari jaringan hewan itu Ada beberapa Yaitu pertama Ada jaringan epitel Ada jaringan penyopong Ada pengikat Otot Dan sarap Bagaimana Yernita? Apakah sudah mengerti? Alhamdulillah saya sudah mengerti Bu Terima kasih Bu Oke Nah Ini Ibu ya Yang akan bertanya Pada kalian Siapa yang Bisa Tolong hidupkan week-nya ya Soal yang pertama Yaitu Jaringan epitel Melapisi permukaan tubuh Dan terikat serat Pada jaringan ikat Yang terletak di bawahnya Oleh suatu Lapisan tipis Seluler Yang disebut Dan berikan Dan berikan penjelasannya Yang pertama Yang A Fibroblast B Lapisan tunggal C Lapisan berlapis banyak D Bahan dasar Dan E Serat elastis Nah siapa yang tahu? Saya Bu Azriya Sinaga Apa jawabannya? Jawabannya D Bu Bahan dasar Penjelasannya 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 Yaitu Bahan dasar Jaringan ikat Merupakan Bahan yang homogen Setengah cair Bahan dasar Memiliki Asam Pialuronat Yang jika Menempel Ke cairan jaringan Akan membentuk Saluran Pembuangan Antar sel Cairan jaringan Yang menempel Biasa adalah Jaringan Epitel Itu saja Bu Yang bisa dapat Saya sampaikan Terima kasih Jawaban dari Hadriya Betul ya Yang jawabannya itu Bahan dasar Nah soal yang kedua Itu Jaringan ikat Merupakan Jaringan yang Paling banyak Terdapat Dalam Tubuh Hewan Berikut ini Yang bukan Termasuk Jaringan ikat Adalah A Lemak B Tulang Rawan C Tulang D Otot Dan E Darah Siapa yang bisa Menjawab Dan berikan Penjelasannya Saya Bu Jawabannya D Bu Otot Ya betul ya D Apa penjelasannya Sisa Karena jaringan Otot terdiri Dari sel-sel otot Bukan sel-sel ikat Otot Tidak mengikat Atau menempel Apapun Yang menempelkan Otot ke tulang Adalah jaringan ikat Otot Berfungsi Sebagai alat gerak Yang aktif Betul ya Jawaban dari Siska Nah soal yang terakhir ya Dalam tubuh hewan Apabila dijumpai Adanya ronggang Maka di bagian Termukaan luarnya Akan dijumpai Jaringan A Otot B Kulit C Lemak D Ikat E Epitel Siapa yang bisa menjawab Dan memberikan penjelasannya Saya bu Jawabannya E Epitel Nah jadi Baik di dalam rongga Maupun di luar rongga Semua kontak Dengan benda asing Akan dibatasi oleh Jaringan epitel Sebelum masuk Ketubuh hewan Itu saja bu Betul ya Jawaban dari Indesari Nah yang bisa Menjawab Kuis tadi Ibu kasih nilai tambahan Disini Ibu akan membagi Kalian menjadi Beberapa kelompok Kelompok yang pertama Ada Abida Rusdiana Renita Jahara Parapat Azria Indah Sari Sama Kairum Lisa Kelompok kedua Melisa Nini Nurin Rizka Salsabila Kelompok yang ketiga Itu ada Sela Siska Sama Wilda Tunjana Nah ibu Menurut kalian Untuk mendiskusikan Tentang materi kita Jaringan hewan Dan jaringan tumbuhan Nah nanti Kelompok siapa Yang akan Ibu tunjuk Untuk Menampilkan Hasil diskusi Kalian ya Ibu kasih Waktu Selama 10 menit Mulai dari Sekarang Diskusinya Terima kasih Selamat menikmati Waktunya Sudah habis ya Ibu akan Menunjuk Dari Kelompok Kelompok Tiga Untuk Menampilkan Hasil Diskusinya Yaitu Ibu pilih Selah Pada Selah Baik Baik Silahkan Bacakan Hasil diskusinya Ya Jadi hasil diskusinya Yaitu Tentang Jaringan Hewan Adalah Kumpulan Sel sejenis Yang memiliki Struktur Dan fungsi Yang sama Untuk Membentuk Suatu organ Jaringan Lalu Pada Organ Jaringan Pada hewan Ini Ada beberapa Bagian Yaitu Jaringan Epitel Penyokong Pengikat Otot Dan Saraf Kemudian Jaringan Meristem Yang merupakan Jaringan Muda Yang terdusun Dari sel-sel aktif Dalam Melakukan Pembelahan Beberapa Bagian Tubuh Tumbuhan Yang membuat Jaringan Meristem Yaitu Akar Ujung Batang Kambium Pembulu Dan Jaringan Gabus Selanjutnya Ada jaringan Permanen Yang merupakan Jaringan Yang sudah Mengalami Tahap Diferensiasi Jaringan Tersebut Tidak Dapat Melakukan Proses Pembelahan Sel lagi Lalu Yang terakhir Ada jaringan Hewan Yang merupakan Kumpulan Sel sejenis Yang memiliki Struktur Dan fungsi Yang sama Untuk Membentuk Suatu organ Jaringan Pada hewan Ini Lalu ada Beberapa Bagiannya Seperti Jaringan Epitel Jaringan Penyokong Pengikat Otot Serta Sarof Itu saja Bu Terima kasih Ya Sela Atas Hasil Diskusi Kalian Mungkin Ini Saja Materi Kita Pada Hari Ini Ibu Akan Memberikan Kalian Tugas Nanti Kalian Kumpul Pada Jam 10 Nanti Ibu Kirim Tugasnya Di WA Grup Kita Ini Saja Materi Pertemuan Kita Pada Hari Ini Ibu Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh